Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, sadar-sadaraku semuanya Nah, seperti biasa kita sebelum memulai video yang satu ini Marilah kita sama-sama bersyukur Dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah hirobil alamin Selamat sore, sadar-sadaraku semuanya Alhamdulillah hijazaku maulaku khairo Untuk sadar-sadaraku yang sudah mendukung channel kami Yang sudah mensubscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Nah, jadi langsung saja Kali ini ada mobil yang spesial untuk sadar-sadaraku Yang mungkin sudah bosan dengan mobil-mobil Jepang Ya, kayak biasa mobil Innova Mobil yang kemarin, kemarin-kemarin kita tampilkan Dan yang kali ini adalah mobil-mobil barat Yaitu keluaran dari Schifrolet Mobil yang sangat nyaman dan tentunya juga hemat Mobil Schifrolet Captiva Dia ini diesel tahun 2013 Dan untuk kondisinya dipastikan Disini masih nyaman untuk digunakan Bebas dari insiden nabrak maupun banjir Siap pakai pokoknya Nah, mobil yang satu ini Kondisinya seperti apa? Mau tahu lebih lanjut? Nah, boleh ikuti terus video berikut Sudah-sudah semuanya Di sini yang pertama akan kita cek adalah Kondisi fisik dari mobil Kita akan lihat kondisi eksterior Dari mobil Schifrolet Captiva yang satu ini Nah, tahun 2013 Dengan bahan bakar solar Dia ini bermesin diesel Dan untuk kondisi mobil Yaitu disini kondisinya masih bagus dan siap pakai Untuk bagian lampu Pastinya masih normal Tidak ada pecah Dan di bagian bawah dilengkapi dengan fog lamp Yang berkesan sporty Selanjutnya untuk bagian grill Ini merupakan grill khas dari Schifrolet sendiri Terdapat dua bar yang dipisah dengan emblem Schifrolet di bagian tengah Dan untuk bagian depan mobil Kayak disini kondisinya juga masih lempeng Dan mobil tentunya bebas dari insiden nabrak maupun banjir Untuk lampu yang satu sisinya lagi Disini juga kondisinya bagus Tidak ada pecah Dan berfungsi dengan baik Selanjutnya kita akan cek ke bagian samping mobil Dan sebelumnya kita akan lihat dulu kondisi dari kaki mobil Untuk mobil yang satu ini Kaki-kakinya ini Bannya baru diganti semua Jadi tentunya siap untuk langsung digunakan Dengan ring 17 Menggunakan ban bristone Yang kokoh Dan disini masih bagus semua Dan siap pakai Selanjutnya untuk bagian spion Disini terdapat lampu sen Yang kondisinya juga masih bagus Nah kita lanjut Untuk bagian handle Disini senada dengan warna bagian body Kondisinya masih lempeng Desain bagian samping pun juga terkesan sporty Dengan warna hitam daft di bagian bawahnya Di bagian atas ini Cocok nih mobil ini sebagai mobil doring Karena dilengkapi dengan rak di bagian atas Dan juga tersedia talang air Nah kita ke bagian belakang mobil Untuk lampu bagian belakang Disini kondisinya masih bagus Untuk lampu disini tidak ada pecah Dan berfungsi dengan baik Nah lalu di bagian belakang mobil Mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur Dan untuk mobil ini dia kaca belakangnya bisa dibuka Juga dari dalam Nah untuk anda-anda yang mau punya mobil Bermodel mobil barat Dan kesan sporty Anda mungkin bisa mempertimbangkan mobil yang satu ini Apalagi untuk mobil yang satu ini Kondisinya juga masih oke Untuk langsung digunakan Nah saudara-saudara semuanya Sekarang kita akan lanjut Untuk cek ke bagian interior Dari mobil Ciprolet Captiva Nah mobil barat yang satu ini Tentunya bagian interiornya juga berbeda Dan kita akan lihat disini Mulai dari dashboard Nah untuk sistem keamanan Disini standar Ada dual SRS airbag Di sebelah kiri Dan di bagian setir Untuk si driver Nah lalu selanjutnya Untuk pengatur AC Nah disini sudah digital Dia ini Ada di bagian atas Dan seperti umumnya Mobil barat Air conditioner Disini pengatur AC nya Dilengkapi dengan heater penghangat Nah untuk tiap-tiap panel AC Disini dihiasi dengan kisi krom Dan untuk kondisinya Disini AC dingin dan normal Selanjutnya Untuk sistem hiburan Disini Sudah dilengkapi Dengan LCD touch screen Dia menggunakan pioner Tentunya audionya juga sangat apik Dan disini Untuk fungsinya Fungsinya juga normal semua Nah Lalu Untuk mobil yang satu ini Di bagian setirnya Kayak disini Dia dilengkapi dengan Tombol-tombol Yang tentunya Memudahkan anda Ketika sedang mengemudi Ada untuk perubah mood Dan selanjutnya Untuk mobil yang satu ini Nah Dia untuk bagian instrumennya Disini fungsinya normal semua Dan untuk kilometer 100 km Nah selanjutnya Dia ini mobil diesel Nah disini Dia ini mobil diesel Yang sudah mengadopsi Eco mode disini Dan untuk rem tangan Dari mobil ini Kayak disini Kita bisa bilang Ini rem jari Jadi Lebih mudah penggunaannya Nah lalu Untuk mobil yang satu ini juga Bagian joknya Dibuat Senyaman mungkin Kita lihat disini Dia menggunakan Bahan yang bagus Dan tentunya Ini sangat nyaman Untuk diduduki oleh Si driver Untuk kursi Di bagian depan Disini dua-duanya nyaman Dan kondisinya juga Bersih terawat Dan di baris kedua Kita lihat Untuk baris kedua Disini juga sama terawatnya Dan terdapat Untuk cup Di bagian tengah Jika kita Turunkan Nah lalu Untuk kelistrikan Dari mobil ini Juga normal Untuk sisi-sisi lainnya Juga normal Semua power window Dan bagian Interior Mobil ini Ini nyaman Dan siap pakai Oke saudara-saudara semuanya Sekarang kita Kita masuk ke bagian mesin Dan disini kita lihat Untuk cup mesinnya Dia ini hidrolik Jadi tentunya Lebih mudah Anda bisa mengangkat Dengan satu tangan Nah kita langsung lihat aja Bagian dari mesin mobil ini Nah disini Dia ini sudah yang terbaru Jadi disini Dia menggunakan Turbo diesel Untuk konsumsi BBMnya sendiri Sangat hemat Yaitu 1 banding 15 Nah Dia ini 2000 cc Turbo diesel Dan dengan Konsumsi BBM yang hemat Dan untuk mesinnya sendiri Kondisinya sehat Radiator normal Aki juga Dan untuk ollie Gak ada kebocoran Serta Untuk bagian kerangka Disini kerangkanya Masih asli dari pabrik Untuk kerangka Juga kondisinya Masih lompang Tidak ada Bukas insiden Abrak Selanjutnya Kita akan Cek juga Ke bagian apron Nah untuk apron mobil Disini Kondisinya juga Masih utuh Mobil juga Dilengkapi Dengan Perada mesin Bukas insiden Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton